Terima kasih. Dalam nama Yesus beri kami firman. Haleluya. Amin. Satius fasal yang ke 17 ayat 24 sampai 27. Tiga nubuatan untuk pekerjaan kita. Sambil dibuka saya jelaskan nubuatan itu apa. Kenapa ada kata nubuat. Banyak orang alergi dengan ini. Karena banyak orang. Karena kita seringkali dapat pengalaman yang kurang menyenangkan. Karena banyak sekali pihak-pihak yang menyalahgunakan nubuatan. Padahal nubuatan itu indah. Nubuatan itu artinya dua. Foretelling. F-O-R-E. T-E-L-L-I-N-G. Foretelling itu prediksi. Jadi seperti perkiraan. Nanti hujan atau tidak. Tapi ini bukan cuaca. Lidah tapi perkiraan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah itu harus digenapi. Maksud saya itu harus ditegukan dengan pengenapan. Terima saja asal tidak melanggar firman. Kalau memang Tuhan bicara pasti terjadi. Kalau tidak terjadi Tuhan tidak ngomong apa-apa berarti. Tapi ada satu lagi yang namanya foretelling. F-O-R-T-H. T-E-L-L-I-N-G. Foretelling itu adalah menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Jadi untuk masa kini bukan untuk masa depan. Kata-kata seperti Jesus loves you. Jikalau diucapkan tepat waktu kan. Tuhan suruh. Apalagi terhadap orang yang sebentar lagi mau bunuh diri. Itu bisa menyelamatkan nyawa. Sekalipun tidak ada suara seperti demikian firman Allah. Atau aku berkata. Tapi perkataan yang tepat guna dan tepat waktu. Itulah nubuatan juga. Foretelling. Tidak memperkirakan apa-apa. Tidak memprediksi sesuatu. Tetapi suatu getaran hati Kristus yang bisa dirasakan. Tuhan sedang punya pikiran ini. Dan Tuhan sedang berkata demikian. Nah saya harap Anda mendapatkan foretelling juga. Yaitu lewat saat teduh. Khususnya untuk pekerjaan. Pekerjaan ini bukan hanya berbisnes atau yang business owner saja. Segala profesi. Termasuk ibu rumah tangga adalah pekerjaan bukan? Mahasiswa sekolah sekolah setiap kita selalu punya panggilan. Kita buka dulu Matthew 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar bea untuk bayat Allah. Saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Itu ministry base atau markas besarnya Tuhan Yesus dalam pelayanan. Datanglah pemungut bea bayat Allah kepada Petrus dan berkata. Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya. Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah. Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Karena Yesus mahatau ya. Jangan lupa. Sebelum ditanya. Tuhan sudah tahu dulu. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya. Jadi bebaslah rakyatnya. Yesus ini lagi ditarik bea. Bea cukai, bea bayat Allah. Karena sistem pemerintahan mereka religi. Tapi Yesus itu yang punya bayat suci. Masa bayar? Tapi Tuhan Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Yesus tetap membayar pula. Padahal dia yang punya bumi dan sorga. Betapa baik ya rendah hati Tuhan itu ya. Mari kita contoh itu sedikit. Saya kasih pesan-pesan ekstra. Ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Wow. Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Dua dirham plus dua. Ambilah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dua dirham dan bagimu juga dua dirham selebihnya. Ini luar biasa. Karena ini menunjukkan the omnipotence of Jesus Christ. Keilahian Tuhan Yesus. Yesus itu bukan Nabi. Yesus itu Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Omnipotence itu artinya kemahakuasaannya. Tuhan Yesus lah yang menaruh koin itu di dasar lautan. Ikan-ikan yang ditangkap oleh Petrus adalah ikan dalam laut. Bukan hanya ikan di dalam laut. Ikan lautan dalam. Yesus yang taruh di dalam situ. Pratanda bahwa Tuhan Yesus kita itu memang Allahnya bumi, langit, dan lautan. Jadi jangan sembah apa-apa lagi. Tuhan itu komplit dan lengkap. Tidak usah kita cari sesuatu superstisi atau suatu keyakinan-keyakinan yang tidak terbukti. Yesus itu mendominasi bahkan ikan di lautan. Tuhan bisa taruh koin di dalam sana. Ini bukan magic show. Ini mujizat. Coba bayangkan dulu. Penting sebelum Anda terima nubuatan. Karena nubuat harus selalu menunjuk kepada dia. Sang pencipta. Harus kepada sang penepus. Nubuatan harus mengarahkan mata ke Yesus. Coba saya bicara tentang pribadinya Tuhan dulu dan keilahiannya. Supaya Anda dan saya taruh percaya. Bukan taruh keyakinan pada diri sendiri apalagi manusia. Yesus itu luar biasa. Dia bisa taruh di sana. Dia itu mendominasi bahkan makhluk hidup di bawah bumi. Berada di tempat yang low. The lower world. Even the lower world belongs to him. Bahkan bumi di kolong langit ini bukan hanya di kolongan. Tapi sampai di kolongannya bumi sampai yang paling bawah itu dominasinya Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu di luar jangkauannya. Itu sudah pasti. Baik yang di sungai, di laut, di langit, di atas, di angkasa, di bumi, di seluruh pelosok dunia. Tidak ada yang luput dari jangkauannya. Berarti Tuhan sanggup menolongmu bukan? Tuhan sanggup menolong Anda. Dan bukan hanya itu, itu juga menunjukkan the omniscience of Jesus. Atau kemahatauannya. Selain Tuhan yang menaruh koin itu di bawah lautan, di dalam perut ikan, di dalam mulutnya. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga tahu ikan itu di mana. Tuhan tahu bahkan ikan itu di mana. Jadi tidak heran dia bisa mengerti berapa jumlah rambut di kepala kita. Alkitab mengatakan dia menghitung rambut di kepalamu. Itu bukan dihitung jumlahnya berapa ratus ribu hair yang ada di kepala ini. Tapi masing-masing lembaran seutas rambut yang jatuh ke bumi, itu ada nomernya di hadirat Allah. Jadi hari ini waktu Anda sisiran tidak hati-hati, yang kecantol di sisir itu adalah rambut nomor 400.567. Atau itu mungkin rambut yang ke-29.349. Ada barkotnya. Begitu telitinya Tuhan, bukan hanya maha kuasa. Dia maha tahu, bukan hanya maha tahu untuk menghakimi bumi. Ayo, I know what you did last summer. Aku tahu apa yang kamu lakukan di tempat tersembunyi. Tapi dia itu teliti. Rencananya itu detil dalam hidupmu. Dia perhatikan bahkan burung pipit di udara. Kenapa kita worry? Hanya karena kita belum mengalami mujizat, kita sedang dalam ujian. Tetaplah tabah, saudara. Tuhan kita itu tahu di mana Anda berada. Saat teduh seperti ini, gak sampai satu jam. Mana bisa saya nubuatkan satu-satu setiap orang. Fungsi daripada kata-kata pengetahuan, fungsi daripada nubuatan adalah untuk menggugah semua orang sisanya. Bahwa Tuhan tahu where you are in this life. He knows your struggles too. Dia ngerti pergumulan Anda sesungguhnya itu apa. Duduk perkaranya di mana, solusinya di mana. Dia tahu waktu ilahi kairosnya, kapan Tuhan akan menolongmu. Ya. Ini, saya kalau baca begini, saya gak habis-habis bisa merenung betapa hebatnya Tuhan kita. Please jangan sembah yang lain, kecuali Yesus Tuhan. Karena hanya dialah Allah alam semesta. Semesta langit dan bumi memuji dia. Tiga nubuatan untuk pekerjaan kita, kita mulai di ayat 27 dulu. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau. Garis bawah itu. Perintah Tuhan yang pertama itulah nubuatan pertama untuk pekerjaan kita. Tuhan berkata begini, pergilah memancing. Pergilah memancing. Ke danau secara spesifik. Spesifikasi bagi kevas atau petrus. Karena dia nelayan, ya ke danau bukan ke kantor. Bukan ke sawah ladang itu petani. Bukan ke kebun, buah-buahan. Karena dia bukan tukang anggur. Juga bukan peternak, jadi bukan disuruh ke kandang. Yesus itu sangat-sangat bijaksana. Tuhan berkata, Simon, pergilah ke danau. Tapi perintahnya adalah, pergilah memancing ke danau. Sesuai dengan profesinya. Saya merasakan ada getaran suara Allah untuk setiap orang dalam pekerjaannya. Yang ke satu tulis ini, bekerjalah di ladang Allah. Maksudnya apa, Pastor Filip? Berarti saya harus jadi pendeta. Ladang Allah itu luas. Tuhan itu lu, Allahnya langit, bumi, semesta, alam, dan lautan. Angkasa, raya, semuanya ini kecil di tangannya, dia maha besar. Kalau saya bilang, bekerjalah di ladang Allah, itu di pekerjaan Anda. Bukan disuruh jadi pendeta. Pendeta ya di gereja. Pendeta bekerja di kantor gereja, di kantornya. Tapi kita semua punya pelayanan, yaitu pekerjaan kita. Bekerjalah di ladangnya. Mulai hari ini, inilah kehendak Allah. Tuhan ingin Anda untuk melihat panggilanmu di mana Anda ditempatkan selama tempat itu halal dan benar. Kalau tempat itu adalah human trafficking, kalau itu tempatnya adalah kriminalitas, Nah, itu bukan dari Tuhan, tapi sesuatu yang baik dan benar selalu dikuduskan. Segalanya dikuduskan lewat doa dan firman. Di tempat Anda berpijak, itulah tanah-kanah atau tempat perjanjian. Itulah covenant-mu dengan Tuhan Yesus. Bekerjalah di ladangnya karena Allah yang meletakkan Anda di sana. Bekerjalah sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak kerja, jangan makan, kata firman Tuhan. Bekerjalah di ladang Allah. Pergilah memancing ke danau. Pernah mikir enggak, kalau Tuhan memang butuh uang, kenapa Tuhan pakai ikan? Kenapa hari itu ikan adalah makhluk yang diistimewakan? Bukankah tidak ada, tidak adakah makhluk lain yang lebih layak? Kenapa Tuhan tidak bisa gerakkan satu orang manusia, tiba-tiba datang kasih amplop ke Petrus? Kalau seperti itu kan murahan dan juga kurang mendidik Petrus tentunya. Karena Tuhan sedang menciptakan, sedang membentuk hamba Tuhan. Kenapa disuruh ikan ya? Pernah pikir enggak? Pasti ada banyak malaikat iri sama ikan itu. Saya enggak tahu itu ikan pasti bukan ikan mahal lah. Ikan Galilea itu ikan-ikan biasa. Ikan besar-besar juga ada, tetapi bukan ikan-ikan seperti yang bluefin tuna. Itu di perairan Indonesia. Di Galilea itu ikan Petrus. Disebut begitu sampai hari ini. Ikan-ikan seperti mujair begitu. Bukan ikan yang mahal. Malaikat-malaikat pasti semuanya berkata, kenapa bukan salah satu dari kami dengan senang hati. Malaikat kalau turun langsung kasihkan ke tangan anak Allah. Karena mereka semua ingin mendapat perkenanannya. Buktinya pada waktu Yesus sedang menderita di Gaitsemani, malaikat yang turun dan bercahaya memberi dia kekuatan. Atau Musa kali. Atau mungkin bahkan Elia. Dengan senang hati mereka datang untuk ngobrol dan kongkol dengan Tuhan Yesus di gunung transfigurasi sebelum penyalipannya. Kenapa enggak Tuhan pakai seorang tukang pos yang lain? Kenapa ikan? Pernah pikir enggak kenapa ikan? Bukan ikannya. Tuhan sedang memberi pesan kepada kita dan kepada Petrus saat itu. Tuhan sedang mendorong dan menunjukkan restu, mendemonstrasikan dukungan kepada profesi yang Petrus tekuni. Tuhan seolah-olah ingin bicara sama Petrus yang rajin ya nak. Profesimu itu aku berkati. Itu juga ladangnya Allah. Petrus kan jadi rasul akhirnya. Jadi hamba Tuhan bukan? Kalau jadi hamba Tuhan kita semua hamba Tuhan. Jadi pendeta maksudnya. Iya. Tapi Petrus jadi pendeta setelah dia responsibel dulu. Dia dipilih khusus oleh Tuhan, disisihkan. Bukan karena dia gagal bekerja. Ingat ya Petrus meninggalkan jala ketika dapat 153 ikan. Dan dia berkata, pergilah daripada aku, aku orang berdosa. Ikannya besar-besar. Dia tiba-tiba kejatuhan bintang kejorah. Luar biasa diberkati profesinya. Justru di puncak berkat, Petrus berkata, Aku lepaskan semua dan kuanggap sampah. Aku mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Jangan alasan. Aku lepaskan. Karena kerjaan kita gagal. Oh kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu di kerjaan. Nanti akan ada orang-orang yang melayani di kerjaan. Dan disertai Tuhan yang Tuhan berkata, Cukup. Kamu menjadi full timer. Tapi hanya segelintir orang saja. Jangan jadikan alasan. Melayani Tuhan sebagai kamuflase. Karena kita tidak mau sungguh-sungguh bekerja di bidang kita. Tuhan bilang sama Petrus seperti ini. Petrus, kevas, anakku, muridku. Bekerjalah di ladang. Kenapa dia memilih ikan? Karena dia ingin memberi pesan bahwa Tuhan berkenan kepada profesi nelayan. Apa profesimu? Percayalah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berkenan. Jaga hati, jaga kekudusan. Ikut Yesus. Melekat pada Tuhan. Nanti lihat ya. Pulang dari tempat kerja Anda, Anda membawa lebih dari sekedar pecek Anda. Anda membawa restunya Tuhan Yesus. Membawa perkenanan Allah. What you bring home is not paycheck, atau salary, atau gaji. Yang Anda bawa pulang, blessing. Beyond your salary. Melebihi gaji Anda. Anda pulang membawa sebuah perkenanan Allah. Bekerjalah di ladangnya. Serius mulai hari ini. Saya ngomong begini, membeberkan karpet merah. So, saya merasakan kita semua terlalu tenggelam di dalam pandemi. Satu persatu mulai beralasan dan berkata, ya lagi sepi, sepi, dan sebagainya. No, 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 no. Bunga bakung itu berkembang di padang yang gersang. Ayo, bangkitkan semangat. Kan saya sudah janji tadi. Ini nubuat yang membangkitkan semangat. Karena kata nubuatan itu juga berarti membangun semangat orang. Itu salah satu fungsi nubuatan. Building someone's faith. Membangun iman. Ayo, jangan beralasan. Aku bekerja di ladangnya. Karena Tuhan akan berkati. Yang kedua, kita lihat kembali di ayat 27 tadi. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau. Lalu keberikutnya. Dan ikan pertama yang kau pancing. Hmm. Tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Garis bawah ikan pertama yang kau pancing. Bukan coba-coba. Poin kedua. Saya rasakan ini nubuatan untuk kita. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Secukupnya ala kadarnya. Tapi tangkap aja. Ini kalimat-kalimat hikmat. Anda tangkap, taruh di hati, besok bekerja. Terniang-miang di dalam kepala. Ya. Berimanlah dan bukan coba-coba. Waktu Anda bekerja, berimanlah. Jangan hanya bekerja. Jangan hanya. Memang betul, jangan hanya berdoa. Kalau orang yang mau berdoa nggak bekerja, jangan makan. Gata Paulus. Di Tesalonika. Tapi sebaliknya, jangan hanya bekerja saja. Kayak orang ATI saja. Bukankah Bapakmu di surga tahu yang kau butuhkan. Burung pipit di udara pun dia pelihara. Berimanlah. Jangan-jangan kita kerja, 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 kerja. Nanti seperti si sulung yang tenggelam di dalam pekerjaannya dan tersesat di rumah Bapak. Kita nggak ingat bahwa kita ini adalah umat berkat. Umat yang diberkati oleh Allahnya. Berimanlah. Berimanlah. Kalau Anda mengklaim janjinya, malah Tuhan senang. Doa-doa kita terarah barang siapa di dalam firman dan firman di dalam dia. You see, minta apa saja akan diberikan. Sebab kita nggak akan ngawur mintanya kalau ada firman. Berimanlah. Dan bukan coba-coba. Coba bayangkan jadi Petrus ya. Dia diberitahu sama Yesus, kamu cari sampai ketemu tuh ikan yang ada koin di mulut. Enggak. Yesus berkata, lemparkan kailmu. Ikan pertama yang kau pancing, Tuhan bahkan tidak pakai jala. Individu. Bukan grosir banyak lalu mulai disortir satu persatu yang mana ada koin di mulutnya. Jangan coba-coba. Presisi. Ini adalah bisnis pekerjaan atau profesiku. Presisi. Ini yang aku mau, Tuhan yang akan arahkan. Aku serahkan perencanaan. Kejar. Bukan kejar berkat. Kejar tujuan Allah. Berkat akan mengejarmu. Presisi. Ini yang aku mau. Ikan pertama yang ku pancing, akan ku dapatkan. Tuhan itu juga maha kuasa. Saya tunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Kalau saya jadi Petrus disuruh pergi disitu, saya pasti ragu. Begini pasti, saya mau lempar. Siapa tahu kalau saya lempar. Ini pikiran manusia. Kalau saya lempar nanti, ternyata bukan ikan itu persis di belakangnya. Ikan yang akan lewat berikutnya. Jadi kadang-kadang pikiran saya membuat tangan saya lamban untuk melemparkan kailnya. Atau saya mau lemparkan, ragu. Siapa tahu sudah lewat ikan itu. Kalau saya lemparkan sekarang terlambat. Ah, peduli amat. Mungkin saya sedang bergumul 10 menit pertama di pinggir lautan. Atau di tepi danau itu. Tapi akhirnya, ah peduli amat. Saya lemparkan. Kok bisa tepat jackpot? Cering! Kena ke ikan yang satu itu. Dari jutaan ikan di Galilea. Kok Tuhan tahu ya? Kok Tuhan bisa membaca keraguan hesitance atau hesitation maksudnya. Dia kelambanan Petrus atau pergumulannya. Andai kata Petrus lebih cepat juga kena ikan yang sama. Andai kata dia lebih lambat 10 menit karena dia bergumul yang ini bukan. Atau sebelah sini. Atau sebelah situ. Kayak kita di supermarket begitu. Kita lihat yang kaleng ini atau kaleng itu ya. Masih kita lihat belum pasti. Padahal tadi waktu datang sudah tahu mau beli apa. Kalau kita lempar terlambat juga kena ikan yang sama. Allah kita tidak coba-coba. Kalau Anda lemparkan sekalipun Anda ragu. Asal Anda lemparkan dengan iman. Kalau iman Anda bulat. Anda lemparkan. Anda hemat waktu. Kalau Anda ragu. Tetap Anda akan dapat ikan itu. Karena when God promises. It will come to pass. Kalau Tuhan telah berjanji. Itu akan digenapi. Titik. Iman kita bukan pada ikan. Iman kita bukan pada kain. Ingat-ingat iman kita bukan pada iman kita. Iya, nggak, 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 iya, nggak, iya. Iman kita pada dia yang menjanjikan. Berimanlah. Jangan coba-coba dalam hidup ini. Sekolah juga sama. Go for your dream. Asal Tuhan beserta, apapun juga akan jadi. Katakan amin. Terakhir. Di kalimat yang terakhir pula. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Empat dirham. Dua dan dua. Garis bawahnya. Ambillah itu dan bayarkanlah. Ambillah itu dan bayarkanlah. Saya kalau renungkan firman ya. Saya ulang-ulang. Ambillah itu dan bayarkanlah. Tulis poin ketiga. Inilah nubuatan untuk pekerjaan Anda dan saya. Bayarlah dengan berkat-berkatnya. Hah? Bukannya bayar itu pakai cek, pakai uang. Iya, itu wujudnya. Tapi kita harus mengubah mentalitas kita. Saya tidak membayar itu dengan kemampuan saya. Saya hanya berusaha. Tapi berkat itu sumbernya adalah Allah. Harus mulai hari ini pengakuanmu diubah. Attitudemu ganti. Sikap hati kita tidak sama. If I have to pay for anything. Kalau saya harus membayar sesuatu. Apapun itu juga. Kalau bahkan saya harus menabur. Alkitab mengatakan. Dialah yang menyediakan benih bagi sang penabur. Segala sesuatu kata Roma adalah dari dia. Lalu oleh dia. Dan untuk dia. Bagi dialah segala kemuliaan. Aku bayar dengan berkat-berkatnya. Jangan stres dan bunuh diri. Allah tidak mati. Pay with his blessings. Saya beritahu. Tuhan memang memilih profesi Petrus. Dan dia berkata. Aku kasih restu. Hai muridku. Pergilah memancing karena kamu nelayan. Jadi jangan salah pergi ya. Jangan ke sawah. Tidak ada berkatku di sana. Kalau kamu ke situ. Jangan salah alamat. Kalau aku memanggilmu jadi nelayan. Danau lah. Di danau lah ada harta karunmu. Kalau Tuhan memanggil Anda di perkantoran. Jangan ke danau. Di sana tidak ada berkatmu. Berkatmu di kantormu. Dimana kita ditempatkan. Disitulah Allah menyimpan. Kalau masih berlamban-lamban. Bekerjalah di ladangnya. Di ladang Allah. Berimanlah. Dan Tuhan memang memakai Petrus. Profesinya untuk menangkap ikan itu. Tapi tahukah Anda. Hari itu ada satu ikan yang so happy. Karena ikan itu tidak mati. Dijual di pasar. Diambil. Karena Tuhan tidak suruh. Kamu tangkap ikan itu. Jual ikan itu. Jadi duit. Bayarkan. Tuhan tidak berkata. Di ikan itu ada koin. Kamu ambil koin itu. Bayarkan. Ikan itu. Tidak ditulis. Tapi Petrus pasti mengerti. Kembalikan ke lautan. Tuhan tidak perlu membunuh. Untuk menghidupimu. Bayarkanlah. Apapun itu juga. Ngomong begini. Kalau hari ini kita belum bisa. Belum punya. Asal kita sudah berusaha. Asal kita sudah tulus sama Tuhan. Asal kita sudah sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran. Aku akan sanggup membayarnya. Dengan berkat-berkatmu. Sekalipun lewat ikan. Tuhan memakai profesi Petrus. Namun berkat itu datangnya. Bukan dari usahanya. Hari itu Petrus membayar bea. Bukan dari ikan. Yang dijual oleh nelayan. Karena nelayan harus jual ikan. Ikan itu hanyalah kendaraan. Petrus menemukan berkat Tuhan. Di dalam profesinya. Jadi tidak bisa sehari ini kevas berbangga. Dan berkata. Ha ha. Bisnesku membuatku kaya. Pekerjaanku yang menyediakan semua yang kuperlukan. No, 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 no. Pekerjaanmu itu hanyalah alasan. Tuhan menyalurkan sesuatu. Anda harus berkata semua ini. Kata Roma adalah dari Tuhan. Anda harus bisa berkata anakku sekolah. Karena Tuhan. Tidak peduli sana miskin siapa kaya. Setiap orang miskin di hadapan Allah. Yang ada di dunia ini hanyalah orang yang miskin dan lebih miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada konglomerat di matanya. Semua kita poor in his side. Karena kita tidak punya apa-apa. Mati tidak bawa apa-apa. Karena itu ganti pengakuanmu. Termasuk orang yang tidak bisa lanjutkan sekolah. Jangan habis itu. Anda stres tengah mati depresi. Anda berkata. Kalau Tuhan sekolahkan orang lain. Dan seolah-olah itu orang itu bisa sekolah. Karena keluarganya bukan. Tuhan memberkati orang baik maupun orang jahat. Allahku ingatlah aku. Aku pasti bisa lanjut sekolah. Sekalipun orang tuaku tidak bisa sekolahkan. Tidak punya dana. Tuhan akan sekolahkan. Lihat nanti kalau tidak gerbang pintu sorga. Terbuka bagi Anda. Sesuatu terjadi. Atau Anda berkata. I will pay with God's blessing. Tentunya tidak bisa ya. Kita pergi ke supermarket. Suhalayan. Lalu kita berkata. Saya bayar. Dengan berkat Tuhan. Tidak bisa. Anda harus pakai uang elektronik ya. Atau pakai cash. Harus bayar sesuatu. Tapi maksud saya adalah. Secara kerohanian. Cara pandang Anda harus berubah. Kalau beneran di masyarakat. Ya harus bayar pakai nilai tukar. Tapi ingat mulai hari ini. Bukan ikan Petrus. Yang membuat dia bisa bayar biar cukainya. Tapi karena Tuhan taruh koin di dalam profesinya. Through his profession. But not by his work. Through his profession. But not by his work. By the grace of God. Oleh karena kasih karunia Allah. Tiga nubuatan untuk pekerjaan kita. Tangkap kalimat-kalimat ini. Nanti lihat hari-hari ke depan. Anda akan melihat. Anda akan menyaksikan. Tiga kalimat ini. Menuntun Anda seperti pelita. Dan terang bagi kaki dan jalan Anda. Bekerjalah di ladang Allah. Katakan terima kasih Tuhan untuk profesiku. Coba ngomong begitu. Terima kasih Tuhan untuk profesi saya. Ajarku setia. Ajarku tekun. Tidak gampang menyerah. Tahan banting. Dan tabah. Dua. Berimanlah dan bukan coba-coba. Katakan sama Tuhan. Tuhan Yesus. Aku percaya akan janjimu. Yang ketiga. Bayarlah dengan berkat-berkatnya. Percayalah. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Amin.